Hai ini metode Vietnam style ya kita ini gunakan sambung apa istilahnya eh bat grafting jadi berikut matanya Oke berarti sambung all-in ini ya jadi Hai teman-teman bisa perhatikan ya atas bawah nyambung ya kontaknya ada dua teman-teman perhatikan atas bawah nyambung Halo guys ini masternya nangka Bang Pikojek kok masih suka main getah nih Bang ya ini kita nyolong-nyolong diantara kebun durian ini kebun durian seluas 6 hektare itu ya kebetulan ada sisa nangka dari lahan sebelum di akuisisi ini ada nangkanya Oh memang sudah dari asalnya udah ada nangka lokal mungkin ya apa dari biji mungkin dari biji pasti biji ya karena ada beberapa individu tapi beda semua daunnya Oh ini ada tiga empat nah nah ini ada nangka purba juga nih yang daunnya ada cabang-cabangnya mirip daun kluih versi mini itu ya apa bener Bang nangka itu nenek moyangnya ya kluih itu nggak sebenarnya lebih tepatnya keluih dan nangka sama-sama berbagi nenek moyang yang sama gitu ya jadi menangka dari kluih tapi nangka dan kluih bersaudara dari nenek yang sama Oh dari satu keturunan sehingga mereka masih punya cifat apa ciri yang dibagi bersama yang mirip buahnya juga mirip daunnya kayaknya si saudara sepupu atau saudara jauh kandung itu ya dan sama-sama berketah ya tapi untuk kluih kan lebih besar ya cepat membesar ya kluih kemudian sukun sukun lebih besar ya bener-bener masih lebih membawa karakter tanaman hutan ya ini mau disambung apa nih kita coba karetas dari Thailand woi diamond diamond bukannya lagi hot-hot ini yang kuyat nambang hot karena baru ya Oh ini ini kita sudah pernah makan jadi termasuk paling enak menurut saya Thailand paling enak paling enak ya ya dari Thailand ya teksturnya juga oke banget ya renyah kenyal saingannya aja tiga-tiga kalau udah rasa wah manisnya memang luar biasa ya ya tapi sayangnya ini kita bawa amunisinya kurang lengkapin ini metode Vietnam style Iya kita ini gunakan sambung apa istilahnya eh buat grafting jadi berikut matanya oke berarti sambung all-in ini ya jadi teman-teman bisa perhatikan ya atas bawah nyambung ya kontaknya ada dua teman-teman perhatikan atas bawah nyambung oke tinggal bungkus aja kalau yang masih gagal jangan menyerah lah memang langkah perlu perjuangan Estra ini tadi sayang sekali kita Hai alat-alatnya nggak bawa Hai harusnya tadi bawa sayang sobang hehehe plastiknya aja ketinggalan hehehe yang sambung macam apa ini 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 tapi terbukti di dikebun di bolang agromalang itu Bang Piko melakukan teknik ini dan sukses luar biasa padahal yang disambung tuh pohon besar nih perhatikan ya teman-teman sangat sederhana ya tapi jangan pakai pisau dapur yang habis kena berambang ya gagal nanti kemarin ada yang cerita juga katanya habis nyambung dikasih diolesi bawang putih itu ya ternyata gagal semua itu ada ininya nah mungkin dasar pertimbangannya ada emang ada gibrilinnya oh gitu ya eh apa tunas bawang umbi bawang bawang putih apa bawang merah 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 ya bawang putih tinggal tambah lawan boj wah bikin noseng-ngoseng dong bawang merah bawang merah ya yang bukannya itu mengerangsang akar tumbuh ya tapi sebenarnya juga maksudnya mungkin merah 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 kalus tumbuh Oke jaringan baru jaringan baru jadi dipakai beberapa sisi yang akan disambung biar sekalian nanti berhasil atau enggak berhasil ya Insya Allah ada yang berhasil lah ya bertingkat ini cara sambungnya ini plastiknya nggak ada juga bayangkan kita mau nyambung plastiknya habis waduh di sesuaikan ini nyambung seadanya justru ini kalau berhasil ini luar biasa ya karena dengan alat yang sangat sederhana tapi kalau apapun kalau udah master ya banyak jadinya nih ini perhatikan dari bawah melilitnya ya naik ke atas menutup semua mata sambung dan enter semua tertutup rapat nah kalau bisa plastiknya panjang ya dan tidak terputus untuk metode sambung ini nah ini belum dibilangin belum selesai udah putus duluan ini tapi nggak papa ini sambungan kedua ini jadi nggak bawa plastik jadi kenapa kita sambung langsung empat begini ini nggak pernah terjadi jadi orang plastik tuh hal yang paling nggak dihemat tapi ini malah ini sangat dihemat ya lupa banget nggak kebawa plastiknya saudara-saudara untung ada satu gitu ya biasanya orang menghemat tuh entres entres ini plastiknya luar biasa putus-putus harus bener-bener pas ini bener-bener dihemat sekali dibagi empat apa tiga tadi yang penting ketutup semua karena di kebun seluas ini nggak ada cadangan plastik ternyata hahaha karena ini bukan kebun sambung-menyambung ya ini kebun produksi industri ini dan ini untuk durian ya oh khusus durian oke selesai ya nih nangka lokal disini ada masternya durian nih mas Yantoto wah wah yang mengelola kebun durian seluas ini itu dulu untuk sambung-menyambung nangka semoga menginspirasi buat teman-teman semua tidak ada yang dialing-alingi tidak ada yang ditutup-tutupi semoga berhasil selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati